Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa hari ini hari Jumat pada tanggal 16 Desember 2022 kita berada tepat di pintu gerbang akses tol Bocimidua depan jembatan pangan degan parung kuda sukabumi ya nah ternyata disini sudah terpasang tenda kita juga belum tahu pasti ini tenda buat apa kita tanya-tanya informasi ya pemirsa kalau kata warga sini ada yang bilang katanya sih buat resmen jembatan tetapi ada juga yang bilang buat persiapan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru jadi sepertinya kalau memang untuk liburan Natal dua tahun baru nantinya aparat keamanan standby di area tenda tersebut tetapi kalaupun untuk peresmian kita juga belum tahu tanggal berapa ya pusul untuk jembatan ini ya pemirsa luar biasa ya arti kita sini pemirsa mantap 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 kata-kata-kata kata-kata hai 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 mantap yang bisa ada kereta api Oh presmi anak Oh kami 20-an wih hebat jadi agren jenya punya Astagoy pemandangan terhujan adon Pak Presiden ajakowi-opi ngeliraha kesambi Oh nyebangkan gitu menyebrang hebat jadi gagah ya luar biasa eh tuh jadi hebat ya bu buk diri dan 한번 hai 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 a-3 hai hai 5 hai 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 cukup banyak kesibukannya pemirsa tuh para pekerja alat-alat berat luar biasa keren keren entah nih nanti peresmiannya oleh siapa pemirsa belum dapat informasi ya jadi pemirsa tenta ini ternyata disiapkan untuk apa Pak Oh mata Oh jadi liburan Nata dan tahun baru banyak Oh jadi untuk aparat-aparat nanti kalau mungkin memungkinkan bisa dipakai banyak untuk mudik banyak Oh iya 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 dikerasati buat peresmian hehehe untung nanya ke yang belum tahu ya Aduh udah pada GR kita Pak hahaha terus memang kita ngada lapan Oh bapak suruh apa Agustus udah udah tahu ya bertila mikirnya nyalami 8 bulan lagi Oh canis lebaran Pak jadi tapi lebaran mah dianggung dengan peresmian total meda 8 Agustus 2020 tilu Oh ternyata pemirsa ada bocoran konon katanya jadi peresmian tol itu secara keluruhan keseluruhan maksudnya tangan 8 Agustus 2023 gitu pemirsa ternyata ya tapi untuk lebaran pasti akan digunakan untuk jalur mudik Pak ya Oh iya iya ya mantap 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 informasinya mantap Pak luar biasa beginilah kalau nanya ke orang yang tahu tadi mas saya nanya tebak-tebakan aja hahaha cuma nebak-nebak doang Hai emang persiapan persiapan ya iya 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 bener-bener Oh iya 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 bener-bener bener-bener Hai ayah mobil-bener 2 Mini mobil itu lalepas bkd bahwa lama muterkan kacang bar Jalan Hancur setelit eno kenal englang cepet percobaan gimana Cupnya iya kan supaya tahu bodang kualitas nah gerbang yang berdekatan dengan real kereta api ini memang luar biasa ya unik dengan jembatan yang panjang sekali terakhir nah demikianlah pemirsa informasi pintu gerbang tol bocimidua panganegan saat ini terima kasih atas saya kelahan perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya jangan lupa subscribe like share komen terima kasih juga atas like dan komentarnya Oke hati Nuhun jumpa lagi di episode berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan sholat Jumat terlebih dahulu yoo sub indo by broth3rmax